Di awal kita akan diperlihatkan seorang pria yang tengah ketakutan sambil menaiki puncak kapal Dimana dia sedang mengidari seekor hewan melata yang sangat buas Dirasa tidak ada harapan, pria tersebut pun memilih untuk mengakhiri hidupnya Kemudian Sin berpindah ke sebuah hotel sederhana di pedalaman hutan Amazon Dia adalah Terry Flores, seorang arkeolog yang sedang melakukan riset tentang keberadaan suku pedalaman yang telah lama menghilang di sungai Amazon Ini adalah Profesor Kel, seorang pacar sekaligus orang yang mempunyai tujuan yang sama dengan Flores Mereka berdua berniat menemukan suku siri sama dan menemukan sebuah video dokumenter sebagai bukti akan keberadaan suku itu Keesokan harinya mereka pun mengumpulkan personil untuk memulai ekspedisinya menelusuri sungai Amazon Flores membawa produksi serta membawa seorang nakoda yang sangat mengetahui tentang seluk beluk sungai Amazon Dan berangkatlah mereka semua menuju sungai terbesar di dunia Namun di tengah jalan hujan yang disertai dor dar gelap menyambut kedatangan mereka ke sungai Amazon Lalu samar-samar terdengar suara orang yang meminta pertolongan Ternyata ada seorang lelaki paruh baya yang sedang terjebak di sungai itu Dia meminta mereka untuk menolongnya karena kapal yang ditumpanginya rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi Dan dengan senang hati Prof. Kel beserta kru langsung menyelamatkannya Laki-laki itu bernama Sharon dan tampaknya si nakoda kapal mengetahui siapa Sharon dan mereka seperti saling mengenal satu sama lain Kesokan harinya Sharon menunjukkan kepiawanya dalam menangkap ikan dan hal itu membuat semua orang kagum terhadapnya Setelah sesi kenalan sudah selesai Prof. Kel mengatakan bahwa dia sedang mencari suku pedalaman Sirisima Karena hal tersebut membuat Prof. Kel tidak dapat mengantarkan Sharon pulang Namun ternyata Sharon mengetahui tentang keberadaan suku itu Kemudian mereka meminta agar Sharon bisa menjadi petunjuk jalan bagi mereka untuk menemukan keberadaan suku pedalaman tersebut Singkat cerita malam pun tiba Ketika di dalam kapal suasana aman terkendali dan nampaknya keadaan di luar tidak baik-baik saja Karena terlihat ada seekor hewan melata dengan ukuran yang sangat besar tengah mengincar jaguar dan memangsanya Faktanya kini mereka sudah berada di zona merah sungai Amazon Kesokan paginya mereka menemukan sebuah patung ular yang sedang memangsa manusia Ternyata itu adalah patung buatan suku Sirisama Mereka juga mendewakan ular anakonda sebagai dewa penjaga bagi mereka Dan kemudian Sharon menceritakan sebuah kisah tentang Sirisama Akan tetapi Profesor Kel yang merasa lebih tahu tentang cerita itu mengatakan bahwa cerita itu milik suku Maku Sharon yang merasa kesal kepada Kel meminta agar dia diturunkan di desa selanjutnya Malam harinya sepasang insan yang sedang mabuk cinta ini meminta izin kepada Flores untuk merekam suara yang ada di hutan Kemudian setelah mendapatkan izin dari Flores mereka pun pergi ke dalam hutan Namun faktanya mereka tidak mampu lagi menahan hasrat untuk bercocok tanah malam itu Tapi tiba-tiba Untung saja Sharon datang menyelamatkan mereka Ternyata itu adalah sesosok bagong yang sedang tersesat di antara hutan belantara sungai Amazon Lalu mereka pun bergegas kembali ke kapal dan setelah kejadian itu Kel melarang siapapun pergi dari kapal di malam hari Keesokan paginya mereka mendapatkan suatu masalah dimana tali pengikat kapal itu tersangkut di baling-baling Sehingga salah satu dari mereka harus memotongnya Kemudian Kel dengan segudang kesombongannya memutuskan untuk menyelam dan memotong tali itu sendirian Namun sialnya ada seekor tawon beracun yang masuk ke dalam mulut Kel dan hal itu hampir membunuhnya Untung saja Sharon memiliki keahlian di bidang P3K yang mampu menyelamatkan nyawa Kel Dan Flores yang takut terjadi apa-apa kepada Kel meminta nahkoda untuk langsung pergi ke rumah sakit Kemudian Sharon menyarankan agar melewati jalur yang biasa dia lalui karena hal itu bisa membersihkan 80 km perjalanan mereka Meski sahabat baik Flores mencurigai Sharon Akan tetapi Flores yang tidak mempunyai pilihan lain hanya dapat menuruti apa yang dikatakan Sharon Keesokan harinya Flores dikagetkan dengan pagar kayu yang membentang menutup walungan itu Di sini bintik-bintik kecurigaan Flores kepada Sharon semakin tinggi Ternyata Sharon sudah mengetahui bahwa di jalur tersebut dipasangkan sebuah penghalang Meski begitu Sharon ternyata sudah menyiapkan beberapa buah dinamit untuk meledakan bom itu Meski Flores sempat menentang hal tersebut namun lagi-lagi Sharon mengancam dengan mengatakan Bahwa mereka harus memutar kembali kapal dan hal itu akan membutuhkan waktu dua hari untuk sampai ke rumah sakit Dan dengan terpaksa Flores lagi-lagi menyetujui ide gilanya Sharon Lalu Sharon membawa salah satu teman Flores untuk memasangkan dinamit pada pagar tersebut Setelah selesai memasang dinamit mereka pun langsung menyalakannya Dan tiba-tiba Ratusan ular berterbangan ke kapal mereka Faktanya semua yang terjadi adalah rencana dari Sharon Dia juga mengetahui bahwa akan banyak sekali ular yang berterbangan ke kapal tersebut Di sisi lain meledaknya granat membuat hampir semua drum bensin kapal itu lepas ke air Dan hanya menyisakan satu drum yang tersisa Kesokan harinya mereka menemukan sebuah bangkai kapal yang terlihat sudah lama ditinggalkan Lalu Sharon dan hakoda kapal pergi mencari bahan bakar di bangkai kapal tersebut Lalu Danny yang tidak mau ketinggalan mengambil kameranya dan mulai merekam yang terjadi di sekitaran mereka Namun yang mereka tidak tahu adalah Ada yang sedang mengintai mereka di dalam air Kemudian mereka mulai memasuki kapal tersebut Di sini terkuak fakta yang mengejutkan Dimana Sharon, si nakoda dan yang bunuh diri di awal film tadi adalah kelompok penangkap ular Dan mereka adalah komplotannya Sharon Faktanya Sharon kesana bukan untuk mengambil bahan bakar Akan tetapi dia mencari sebuah alat pancing ular yang biasa mereka gunakan Di sisi lain sang nakoda terpisah dari Sharon Dan ketika dia hendak keluar dari kapal itu Tiba-tiba Dan seketika itu dia pun langsung mati Sementara itu di kapal Flores mereka masih menunggu kedatangan nakoda mereka Lalu Sharon memperlihatkan segulung kulit ular anak konda dewasa kepada mereka Dan dia langsung menjelaskan bahwa nakoda mereka telah mati dimakan anak konda Flores yang tidak mempercaya apa yang Sharon katakan berinisiatif untuk menunggunya sampai dia datang Singkat cerita malam pun tiba Orang yang ditunggu tidak kunjung ada meski tidak percaya namun itulah kenyataannya Pahitnya kenyataan harus mereka telan mentah-mentah Bahwa anak konda mereka tercinta telah mati di lahap monster rawa Yaitu sang anak konda Malam itu duka masih merundung mereka semua Namun berbeda dengan Sharon Dia malah mendokterin salah satu kru milik Flores untuk membantunya menakab anak konda Sharon memberinya iming-iming kekayaan yang tidak tara Karena ular anak konda sangat tak ternilai harganya Akhirnya dia pun terasut iming-iming dari Sharon dan mulai berkomplot dengannya Kesokan paginya Sharon menembak mati seekor kera yang ternyata akan digunakan untuk memancing anak konda Mengetahui hal itu Flores langsung marah dan meminta Sharon untuk menghentikannya Namun karena sekarang Sharon mempunyai dekeng Akhirnya dia berhasil membungkam Flores di kapalnya sendiri Malamnya Sharon dan sekutunya mulai melancarkan aksinya memancing anak konda Tidak perlu menunggu waktu yang lama Anak konda langsung masuk ke dalam perangkap Sharon Namun karena kekuatan anak konda yang puluhan kali lebih kuat dari manusia Sharon tidak dapat menahan keseimbangannya Dan membuat sang monster sungai itu lepas dari kailnya Dan tiba-tiba Anak konda itu menyerang dengan membabi buta Akibat insiden itu satu-satunya sekutu Sharon harus mati Karena keganasan ular anak konda Namun karena kematiannya anak konda itu mulai pergi dan menghilang dari sana Sehingga tempat itu menjadi aman dan terkendali kembali Kemudian tiada angin, tiada hujan Flores datang menghampiri Sharon dan menggodanya Dan baru saja mulai pemanasan Tiba-tiba Faktanya mereka berkomplot untuk menangkap dan meringkus Sharon Dan hal itu berhasil Namun salahnya mereka tidak membunuhnya dan malah mengikatnya Kesokan harinya Danny yang sedang belajar mengembudikan kapal malah tersangkut di batu yang sangat besar Hal itu membuat mereka harus turun ke air dan menderek kapalnya Di sisi lain satu-satunya teman wanita Flores yang mempunyai dendam kesumat kepada Sharon Berniat membunuhnya Namun karena masih amatiran dan belum cukup berpengalaman Membuatnya mati sia-sia dan karena kecerobohannya Membuat Sharon kembali lepas dari ikatannya Dan kematian wanita itu mengundang kehadiran anak konda yang tengah kelaparan Melihat gerak-gerik air yang mencurigakan Membuat semua orang turun ke air kelabakan dan buru-buru naik ke kapal Namun A, salah satu kru Flores harus mati Karena mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Flores dan Danny Namun di kapal pun mereka tidak luput dari mara bahaya Karena Sharon sudah menunggu mereka di sana Akhirnya perkelahian pun terjadi di kapal Untungnya anak konda dapat melerai mereka dengan menumbangkan sebuah pohon besar ke kapal Namun Danny lagi-lagi terjatuh ke air yang menandakan nyawanya kembali dalam bahaya Dan benar saja Anak konda tadi langsung mengigit dan melilih tubuh Danny Untung saja mayat si wanita tadi menjadi pengalih perhatian dari si anak konda Dan keundungan lainnya Flores yang telah hatam dengan permainan FF dan PUBG Berhasil melakukan headshot dengan menggunakan bedil mimis yang ada di sana Ketika mereka selamat dari anak konda Tiba-tiba datanglah Sharon dan langsung melumpuhkan mereka semua Untung saja Profesor Kel datang tepat waktu dengan menancapkan sebuah bios di punggung Sharon Kemudian setelah Sharon dilumpuhkan mereka langsung membuangnya ke sungai Lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka Hingga sampailah mereka ke sebuah pabrik yang sudah usang dan tidak terurus Dirasa ada bahan bakar di sana Danny dan Flores memutuskan untuk menyisir tempat itu Dan berharap ada bahan bakar di tempat tersebut Dan benar saja Terdapat banyak sekali bahan bakar di tempat itu Namun asnya Baru saja mereka menemukan bahan bakar Tiba-tiba Ketika tersadar mereka sudah berada dalam posisi terikat tak berdaya Kemudian Sharon langsung melumuri tubuh mereka dengan darah segar dari kerai yang Sharon bunuh Ternyata mereka sudah ada di atas jaring yang bertujuan untuk menangkap anak konda Dan mereka digunakan sebagai umpan agar Sharon dapat dengan leluasa menangkap ular itu Dan beberapa saat kemudian ular raksasa itu langsung datang ke arah mereka dengan sekuat tenaga Mereka mencoba lari dari ular itu Namun baru saja mereka berdiri Ular itu langsung melilit dan bersiap untuk memakan mereka berdua Itulah pokoknya Melihat tali itu Sharon langsung menarik jaringnya dan membuat ular itu tak berdaya Kemudian motor lewat Melihat tali itu Sharon langsung menarik jaringnya dan membuat ular itu tak berdaya Kemudian dia mengikat tali jaringnya ke sebuah pipa di sana Akan tetapi anak konda yang terlalu kuat dapat dengan mudah melepaskan diri dari jaring milik Sharon Alhasil anak konda yang tadinya melilit Danny dan Flores langsung mengejar Sharon Dan kemudian membunuhnya Melihat kesempatan emas itu mereka berdua langsung kabur dari sana Namun karena anak konda itu tidak mau buruan lainnya lepas Si anak konda pun langsung ngejel Flores sampai ke cerobong bangunan itu Untungnya Danny yang terhindar dari kejaran anak konda langsung menolong Flores Dengan menancapkan balincong tepat di ekor raksasa itu Sehingga membuatnya tidak bisa bergerak Kemudian Danny membakar gedung itu dan membuat anak konda terbakar bersamanya Dirasa ular itu sudah mati mereka pun langsung bergegas pergi ke kapal untuk melanjutkan kembali perjalanannya Namun tiba-tiba Untungnya Danny dengan sebuah kapak yang digegamnya benar-benar berhasil membunuhnya Setelah semua benar-benar selesai mereka pergi menghampiri Kel dan Kel pun tersadar Ketika mereka keluar dari kapalnya Terlihat satu persatu perahu milik suku Sirishama berdatangan Kemudian mereka mengabadikan momen itu dengan berselpiria bersama Tamat ending yang sangat mengkondakkan Apa anjing anak? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Jika tidak berpengalaman jangan main di hutan Main saja di mall yang mewah Apa sih anjing pesan apa sih? Pesan banget Sebat sedulah saja lah Biar tidak huising Makanya ini nih Kalau alasannya saya jarang Apa namanya Jarang suka main ke leweng itu ke hutan itu Takut kayak gitu Cuma saya suka sih main ke walungan Ke sungai Sungai Ciulan Ada yang tahu gak sungai Ciulan? Seti tahu lah kalau daerah Joba Kalau itu mah dijamin aman Paling ada biawak doang Kalau di daerah-daerah saya Sama sungainya Kecuali kalau di apa namanya Yang belum terjamah oleh saya Belum terjamah oleh beberapa orang Sungainya Enggak ngeri juga Kayak trekking-trekking gitu Buat trekking apa sih? Apa sih gunung-gunung itu istilahnya? Ya gitu lah Adventure-adventure gitu tuh Mendaki gitu ngeri Ngeri ada Anaconda Sama Godzilla Ini di gunung ada Godzilla Bang Zat Bang Zat Udah lah Saya mau ngopi dulu Anjir Udah kering ini Tenggorokan Udah deh Saya mau ngopi dulu ya Jangan kesehatan Oke Baik-baik Jangan kesehatan Semoga kalian semoga Selalu sukses Dan bye-bye Bye-bye